Gimana saya jadi ketua meskipun? Apalagi di gereja pusat di Jakarta bisa dibilang ya dengan sejarah yang panjang Halo what's up kepo people, balik lagi dengan kita disini Bersama saya Yohanes Dan saya Senia di podcast Kepoin Kamu Kepoin Katolik Munda Nah Sen, kali ini kita udah kedatangan seseorang nih Siapa nih kira-kiranya? Spesial banget nih, karena bintang tamu kita ini udah dispoiler sama Romo Yudo di Misa Epifani Kira-kira kenapa tuh ya? Kenapa ya? Kenapa mesti harus di teaser begitu? Spesial apa sih orang ini? Kalau gitu coba kita kenalan dulu kali ya sama bintang tamu kita hari ini Nah telah hadir di tengah-tengah kita nih bintang tamu hari ini Bisa dilihat disini Halo, boleh dikenalkan diri dulu kepada teman-teman yang menonton ya Baik, halo selamat pagi siang sore malam Jadi nama saya Renat Palin Tidongan Diri Saya berasal dari Palaki Katedral Tanta Perawan Maria diangkat ke surga Jakarta Juga dari wilayah Andreas Ikungan Simon Mungkin halo untuk teman-teman dari Andreas Saya saat ini kelas 12 Umur baru 17 Di SMA Karnisius Jurusan IPS Ya gitu Kira-kira mau apa lagi? Kira-kira nih, udah punya pacar belum nih? Wah, belum dong Apalagi SMA kan? Belum dong Masa-masa sama aja mencari cinta Gak-gak Kisah kasih di SMA Ya, beda Kalau gitu alusan kenapa dia gak punya pacar gimana ya? Nah gitu dia yang jadi pertanyaan kita nih Langsung aja kita masuk ke pertanyaan Kenapa memilih masuk seminari? Kenapa seminari? Ya karena seminari, ya karena gue mau jadi apa awalnya? Bukan mau jadi ya, ya lo pernah tau sendiri ya Jadi imam, promo Nah, ya gimana cara untuk mencapai itu ya Masuk seminari, tentu saja Masuk sekolah Yang memang dikhususkan untuk pendidikan calon imam Salah satunya adalah Seminari Pertoyudan Di Magelang Motivasi lu untuk jadi emang Itu apa sih kan? Banyak orang-orang di luar sana Banyak cowok-cowok misdinar lainnya Yang gak kepengen Ah, gak bisa nikah nanti Gak bisa punya pacar Apalagi untuk menjadi imam itu Meninggalkan ya Meninggalkan banyak hal Banyak hal duniawi dan segala macemnya Kenapa lu memilih untuk mau jadi yang romo? Buat gue, buat jadi romo itu Sebenarnya bukan hanya karena suatu hal sepele Tetapi ini lebih ke arah Bagaimana kaum muda Terutama bagaimana kita Di usia remaja Dimana menjadi kaum muda di gereja Bagaimana kita harus mengambil peran Dan peran itu Bagaimana? Itu ya memang betul Ada seperti OMK Putra Altar Putra Kristi Dimana OMK bisa berkreasi Untuk melayani Tetapi Kalau OMK itu ada Tetapi tidak ada romo Yang mengawasi Ataupun bahkan romo sendiri kan Yang memang bertugas untuk Melayani sakramen Nah Apabila tidak ada romo tersebut Mau jadi apa gereja di sini? Dan juga Kalau kita lihat secara Kasar ya Secara garis besar Itu Ada Sedikit Bukan Sedikit ya Kayak Terdapat jumlah yang Tidak terlalu banyak Tapi cukup meningkat Di Setiap tahunnya Dimana anak muda Tertarik untuk menjadi Seorang imam Tapi Dengan dalam itu Ya kita lihat saja Di Jakarta sendiri Imam-imam mungkin Banyak yang Sudah senior Ataupun ya Yang sudah berumur Ya Orang dewasa lah Hanya Dikit Imam-imam muda Dan dari situ Saya mendapat Tertariknya Motivasinya Keren Motivasinya Bahasanya udah 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 cocok banget Udah cocok banget ya Jadi romo Tapi Unik loh Menurut gue tuh Kalau misalnya Di usia-usia yang terbilang Masih Udah bukan muda lagi Tapi masih kecil ya Karena Pengen coba deh Cerita Awal mula Mau jadi romo Tuh gimana sih Katanya dari SD ya Apalagi kan banyak dari kita nih Terutama Gue juga termasuk Salah satunya Ah masih ada yang lain Yang mau jadi romo Jadi Udah mereka aja Gue gak usah Nah Lu tuh kenapa sih Pengen banget gitu Kayaknya dari SD bahkan Apalagi Menjadikan Menjadi imam itu Sebagai cita-cita Dari kecil Nah itu gimana sih Udah gak biasa banget tuh Ceritain tuh Coba ceritakan Jadi Ya 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 Kalau dari SD ya Memang betul Ya itu terjadi Ketika Ya di Bistinar Waktu itu disini ada Romo Faroki Romo Faroki mungkin Bapak Ibu penonton Mungkin ada yang masih Sebut aja namanya Sebut-sebut Romo Broto Rata Kartana SJ Yang dulu bertugas di Katedral Cukup lama Mbak Faroki Kan ya Seperti ya Ketika dulu Ketika ya saya Masih muda Masih SD Masih kecil ya Masih kecil Dalam menggantikan itu Harus ada kemauan Dari diri sendiri Jangan melihat situasi Mungkin Yohanes tadi ngomong Ada orang lain Tapi orang lain itu Masa lu mau nunggu Sampai ada orang lain Kalau lu sendiri mau Dan bisa Kenapa enggak Berarti Kita setidaknya harus bisa Mengambil kesempatan Jangan mau Udah dikasih kesempatan Tapi kita lepas Dan akhirnya kita nyesel Gila 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 Keren banget Dari kepolosan Anak kecil Lalu muncul Motivasi niat Untuk oke Gue mau Yang bisa menggantikan Romo Broto Berarti Bisa dibilang Sosok inspirasi lu Untuk menjadi seorang Romo itu adalah Romo Broto Bisa dibilang seperti itu ya Nah Kita lanjut lagi nih Lu kan Anak cowok satu-satunya Di keluarga nih Waktu lu ngomong Ke orang tua Mah Pah Aku mau jadi Romo Raksi mereka tuh apa Anak pertama lagi kan Sama anak cowok satu-satunya Reaksi mereka gimana tuh Reaksi mereka Syokah atau gimana Sejujurnya ya Memang pasti Ya pasti ditanya dong Kamu mikir itu gimana Tapi setelah dijelaskan Akhirnya ya Mereka Ya iya Tapi yang penting Intinya satu Menyelesaikan sampai tuntas Jangan Berhenti tengah jalan Karena kan ya Sebenernya gak hanya Dari orang tua Karena kalau kita pikir saja Kita misalnya udah jadi Romo Misalnya dalam Romo tuh Udah 8 tahun butuh Kita udah misalnya Udah menjalani 4 tahun Terus kita keluar Itu kan sama aja Kita menyianyiakan Kesempatan kita Untuk hidup 4 tahun Secara normal Kalau kita keluar Ya kita ulang lagi Mau jadi apa Belajar untuk hidup Secara normal lagi ya Untuk kuliah lu Setidaknya dalam waktu 4 tahun itu Udah ilang kan Udah 4 tahun di dalam Masa mau ulang lagi kuliah Nah ini juga Connect banget ke gue Karena dulu Bisa dibilang Kayaknya hampir semua Hampir semua ya Anak-anak bisniner tuh Pasti pernah sekali kepikiran Apa gue jadi Romo aja ya Gue bisa jamin Hampir semua anak bisniner Pernah kepikiran itu sekali Tapi apa yang gue pikirkan Bahwa Kalau gue masuk Apakah gue bisa Menyelesaikan sampai tuntas Itu yang gue khawatirkan Tapi Dengar jawaban Leon Yang sangat yakin Gue yakin Dia akan tembus sampai akhir Dan tadi dari cerita Koko Yohanes sendiri juga Itu bagus loh Ketika setiap orang itu Sempat Berdiskresi Sempat memikirkan Aku lebih cocok Selibat bakti Atau menikah ya Pasti-pasti adalah Di pikiran semua Itu bagus itu Nah Le Gini nih Lu masuk Seminari Mertoyudan Di Magelang Kenapa Kenapa Merto Ada yang deket loh disini Seminari di Jakarta Kan juga ada Dan banyak juga Di tempat-tempatan Kenapa harus di Mertoyudan Kenapa harus di Magelang Nah Mungkin gue jawab Dari yang luas dulu ya Dari Kenapa di Jawa Tengah Di Magelang Kan di Jakarta sendiri ada Dan juga jaraknya gak jauh Dari rumah Maupun dari katedral Juga gak jauh Mungkin pertama Pendapat gue Ya kayak Kalau lu mau jadi imam Terutama lu mau jadi imam Imam itu Apa Seperti yang tadi dikatakan Yohanes kan Melepas segalanya Keluar dari keluarga Memberikan hidup Untuk gereja Untuk melayani Kalau misalnya Masuk di seminari Yang masih kayak Dekat dengan keluarga Apakah hal itu Akan membuat lu Semakin dekat sama keluarga Tapi kan Kita tahu juga Walaupun lu di seminari Wacana Bakti yang di Jakarta Kan gak setiap minggu juga Bisa ketemu keluarga Memang Tapi begini Jangan posisikan diri anda Seperti itu Posisikan kayak Lu Pasti kan ada rasa rindu Pasti Apalagi keluarga Jaraknya dekat Jaraknya dekat Di keluarga Pasti kan rasa rindu itu kan Gak bakal hilang Tentu saya memang Gak bakal hilang Tapi kan Bakal menguat Lu gak bisa mikir Lu kan dekat Jadi bisa balik Atau dia bisa mengunjungi lu Tapi Kalau misalnya lu di daerah Misalnya di luar Bisa jauh-jauh Misalnya kita di Bandung Itu kan Lu berpikir kayak Mereka mau kesini pun Mau mengunjungi gue Itu butuh Mengorbankan waktu tenaga Yang sebenarnya Bisa digunakan Buat hal lain Ya mungkin Buat adik-adik gue Buat orang lain Bisa lebih bermanfaat Tapi buat mengunjungi gue Kayak Gitu Nah hal itulah yang membuat gue Kayak Kalau lu mau jadi Romo Kembali lagi ke prinsip tadi Kalau Romo itu kan Memang harus jauh Dari keluarga Nah itu dia Berarti memang Untuk fokus melayani Iya Untuk melepas Untuk melepas gitu ya Bener-bener Buat lu melepas Nah betul Melatih dari dini Betul sekali Nah Memang kan di Jawa kan Juga ada seminari lain Kayak seminari San Giovanni di Malang Nah Mertoyudan Kenapa Mertoyudan Mertoyudan sendiri kan Kalau Mungkin ada Yang tahu Mungkin yang nonton Ada Romo-Romo Yesuit Mungkin Tahu bahwa Mertoyudan pun Itu salah satu Dari kolose Yesuit Yang ada di Indonesia Masa ada 8 Di Indonesia Nah Karena Memang tujuan gue Mau ke Yesuit Notabene Kemilik sekolah Itu Ya Kayak dengan itu Kayak gue bisa melihat Dan mengamati secara langsung Kayak Buat Berdiskresi Gue mau milih kemana Apakah Pilihan gue tepat Di sini Kan juga mendalami nilai yang Kayak diperlukan Nilai teknasian Diskresi Lalu eksamen Dan Hal-hal lainnya yang Ya memang Biasa dilakukan oleh Romo-Romo Yesuit Berarti Lo bertujuan untuk Mau masuk ke Ordo Yesuit Setelah KPA nanti ya Kenapa Yesuit Kenapa Yesuit Kan Kalau kita tahu Yesuit itu Jalanannya panjang Cukup lama Cukup lama Dibanding dengan Mau Pak Ojo Atau Mungkin Ordo lain Yesuit kan Memang tak kenal panjang Jalanannya Lama Kenapa Mau Yesuit Yesuit Kenapa mau Yesuit Yesuit sendiri kan Ya Seperti yang kita tahu Mungkin ada yang Belaca Sejarah Bagaimana Si Tagama Katol Yang masuk di Indonesia Mungkin kan kita Membaca kayak Fx Francisco Stavarius Sendiri Yang seorang Yesuit Dialah yang pertama kali Masuk di Indonesia Yang menyebarkan Di Ambon Nah kayak The roots of Our Katolik Jiwa Katolik Indonesia Itu Ada di Tangan Yesuit Sebenarnya Kalau kita mau bicara Secara luas Tapi kalau kita Misalnya mau berbicara Secara singkat ya Memang Jadikan Yesuit itu Memang bagus Satu Kita harus diakui Memang ya Kalau gak bagus Mereka gak bakal buka Sekolah banyak Di Indonesia Tapi kan Semua orang dulu kan Memang Ajalannya kan bagus Memang bagus Tapi Kenapa Yesuit secara spesifik Karena memang Mungkin lu Tentang-tentang di bidang pendidikan ya Ya Bisa saja juga Karena tidak hanya itu Sebenarnya Yesuit itu sendiri kan Kayak punya Sebuah Sosial Mungkin ada Pernah membaca JRS Atau Yesuit Refugee Service Ya itu Nah itu kan Ia bergerak Di bidang Kemanusiaan juga Jadi Gereja itu Dengan adanya itu Dan juga LDDKJ Juga menunjukkan Gereja itu Gak hanya Buat untuk Orang-orang Katolik Dan Mampu Tidak hanya Seperti itu Tapi gereja juga Berfokus Bahkan Membantu Dan bahkan Terfokuskan untuk Membantu Orang-orang Miskin Kecil Tersingkirkan Dan bahkan Non-katolik pun Jadi apakah Itu juga Jadi salah satu Karya impian lo Dan pertimbangan lo Untuk masuk Yesuit Buat pertimbangan Mungkin iya Karya impian Masih ada hal lain Apa itu Apakah pendidikan Atau apa Boleh coba cerita Pendidikan Pelayanan Atau Pendidikan Bisa Pelayanan Bisa Ya bagaimana Ya Apa juga Yesuit Harus taat Pada Ya Provinsial Disini Ya Tergantung Ditempatkan Dimana Tapi kalau lo sendiri Maunya tuh Apa Punya impian Apa gitu Ketika lo menjadi Imam Misalnya Ada Calon-calon Imam Yang berharap Oh nanti Ketika jadi Imam Aku pengen Bisa berkarya Dibidang pendidikan Atau Aku pengen Karena Dia pernah Pergi pengakuan Dosa Dan selalu Diterima Oh aku pengen Terima semua Pengakuan Dosa Atau aku pengen Melayani mereka Yang sakit Yang udah Mau meninggal Atau mungkin Karena mereka punya Pengalaman Di masa lalu Dibantu Ketika mereka Susah Mereka mau Membaktikan diri Lagi Membantu Mereka yang susah Lu sendiri Gimana Gimana Sebagai seorang Leon Sebagai Seorang Gue Sejujurnya Karya Sosial Berarti Membantu Mereka Kenapa Karya Sosial Membantu 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 Orang Sebenernya Nggak usah Buat kita Membantu Orang itu Nggak harus Kita udah Gede Terus kita Menyumbangkan Kekayaan kita Misalnya Setengah dari Yang kita miliki Kita menyumbangkan Buat orang-orang Miskin Tidak Bukan Itu salah satu Memang salah satu Contoh Tapi Ada lagi Yang bisa dilakukan Dari kecil Dari usia sekolah Kayak misalnya Sekedar Mengajarkan Suatu materi Yang Temen lo Tidak paham Itu kayak Udah bisa menunjukkan Ya Berbela rasa Lo memiliki Soto yang lebih Dan Lo memberikan Yang lebih Yang lo punya itu Untuk Saudara Yang kurang Karena pada dasarnya Berbela rasa Dan membantu Sesama itu Nggak harus Dengan perbuatan-perbuatan Yang memberikan uang Atau semacamnya Dan fakta Fakta uniknya nih Leon ini suka Mentutor temen-temennya Loh Anak pintar nih Sekolahnya Dimana SMA Anak pintar Anak pintar Tapi untuk Keren nih Lo punya impian Seperti itu Lo punya cita-cita Menjadi imam Tapi untuk Menjalankan cita-cita Kan biasanya Selalu ada Strugglenya Ada aja Kerigil-kerigil Apalagi menjadi Seorang imam Yang tentu kita tahu Itu Nggak mudah Ibarat kata Lo memikul salib Kayak Yesus Waktu mau ke Golgotha Kan Yesus aja Waktu memikul salib Kan jatuh Sebanyak tiga kali Sebagai struggle-nya Struggle lu tuh Apa sih selama Apakah ada Kesulitan-kesulitan Atau sempat Nggak ada Pergulatan batin Atau pengorbanan Yang harus lo lakukan Ketika lu Harus memutuskan Fix gue Mau masuk mertok Gitu Ya 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 Tentu saja Pengorbanan yang mungkin Ya Itu pasti meninggalkan Ya Dunia yang Saat ini Gue miliki di Jakarta Ya Kayak Komunitas Yang Memang Mengayomi Terus juga Ya memang Kayak keluarga Itu juga memang susah Kelihatan keluarga Ya memang itu Suatu pengorbanan yang Nyata Yang harus dihadapi Lalu juga ya Struggle-nya mungkin ya Lu Kayak masih bergumul batin lah Silanya Lu mau jadi apa Ordo apa yang masukin Apakah pilihan lu Bener Saat ini Itu pasti pergumulan Yang ada di Setiap orang kan Gak hanya Terpaku pada Seorang romo Pasti juga orang lain Masih berpikir itu Mungkin kayak Bakal ngalamin itu ya Bakal mengalami Gak hanya Gak hanya seorang romo Gak perlu lu jadi romo Baru lu bergumul Mau jadi apa Memang pergumulan itu Akan Dan Terasa lebih berat Ketika lu memilih Untuk jadi romo Karena kan ini Seumur hidup dan Gak bisa ini kan Gak bisa mundur Ya kalau lu Kerja biasa mungkin Lu bisa pindah kerja Atau gimana Kalau malasanya gak cocok Tapi kan romo ini kan Seumur hidup Iya Dan juga ya itu kan Ya seperti yang kita tahu Romo-romo kan Tidak Nikah Tidak punya keturunan pun Jadi ya Itu juga merupakan Salah-salah pergumulan Ya kayak Lu yakin ya buat milih ini Gak punya ini loh Gak bakal yang nerusin loh Ya buat gue ya Ya Yaudah Ya namanya juga Membaktikan diri Itulah salah satu bentuk kita Membaktikan diri Pada kerja Nah tadi ngomongin komunitas nih Leon nih Ketua Miss Dinar Ketua Miss Dinar Katedral Jakarta Berarti tahun ini udah Tahun kedua jadi ketua ya Gak juga Ya Paruh kedua Paruh kedua Bukan tahun kedua Paruh kedua jadi ketua Gimana saya jadi ketua Miss Dinar Apalagi Apalagi di gereja pusat Di Jakarta Bisa dibilang ya Dengan sejalan yang panjang Tentu saja ya Memang Ya itu juga Namanya ketua Misalnya gereja Katedral Katedral ya Pusat gereja Di Jakarta Tak Bapak Uskup Tentu saja itu memiliki Tantangan tersendiri ya Kayak Sering banget Misalnya Kita harus menentukan Latihan-latihan Bagaimana ya Dan juga Dalam berdinamika Bersama ketika bertugas Ataupun gak bertugas Itu harus dilihat Dan Ya memang Bukan suatu hal yang mudah Ini juga yang Mesti ditinggalkan Ketika lu Memilih Untuk menjadi yang umum ya Ya Komunitas Misdina ini Tapi kan emang Udah pensiun Belum dong Tapi kan masih ada Teman-teman lain Yang di Jakarta Kebanyakan Apalagi Lu masuk Misdina Udah dari kecil ya Udah dari Udah Kenal banyak orang Mungkin Deket sama banyak orang juga Yang udah berasa Kayak keluarga lah ya Nah Gue mau nanya nih Pernah gak sih lu Satu waktu Kepikiran Ini gue jadi yang umum Jalan yang benar Apa enggak nih Ah iya Ya jelas pernah dong Kalau Kalau gue Gue kan manusia Siapa tau lu Bener-bener yakin gitu Ada Pasti Pasti ada Ada beberapa titik Itu ketika kapan tuh Kepikiran itu Iya Boleh diceritain lah Boleh diceritain lah Salah satu momennya gitu Momennya ya mungkin Ya ketika Ya lu lihat aja Kayak orang lain Bisa melakukan Dengan Temannya Dengan Apalagi dengan Pacarnya mungkin Apalagi di usia-usia Buda Usia-usia kita kan Banyak orang bilang Katanya Usia-usia mencari cinta Usia-usia Mulai mencari Mulai merasakan Dan mulai Merasakan cinta Nah Ya itu juga pasti kan Punya suatu ini Kayak Lu balik lagi ke prinsip lu Ya prinsip lu apa Lu mau jadi apa Kayak Dengan menjalani hal itu Ya mungkin Memang Ya memang susah Memang susah Tidak banyak Bukan tidak Tidak sedikit orang yang Bisa terjatuh Seperti itu Tapi ya Bagaimana Lu melampaui Hal itu Itulah yang penting Sebenarnya Ya namanya juga Kalau Ya manusia Pasti bisa Melihat Lain Ya bisa saja Bobo Gitu Tapi lu sendiri Pernah gak sih Terbersit Ada ketakutan Ketakutan Kecil Ataupun besar Mungkin Ketika misalnya Suatu hari lu menjadi imam Lu takut Aduh nanti Gimana ya Bagaimana kalau misalnya Gue ngerasa kesepian Karena Gue sendiri pernah ngobrol Bahwa salah satu struggle Dari menjadi imam Dari kehidupan selibat Itu kesepian Lu sendiri Punya gak ketakutan Kayak gitu Ya Kesepian itu Sebenarnya Gak hanya jadi romo Jujur saya Kesepian itu Gak perlu Ya kembali lagi Tidak perlu jadi romo Untuk merasakan Kayak hal-hal yang Nyata Kayak kesepian Pasti kita pernah Merasa kesepian Pernah kan Pernah Pernah Gak harus Ya memang Kalau jadi Ya memang Kalau kayak Kayak kita orang biasa Mungkin kesepiannya hanya Sejenak Atau sebentar Kemudian bisa saja Ada orang yang Kemudian masuk lagi Membantu Kita keluar dari Kesepian itu Ya memang jadi romo Itu kan Kesepian itu Ya dari masuk Sampai akhirnya Nanti itu Temaat Ya buat Melampai kesepian itu Ya jujur aja Carilah Buat gue ya Ya Pasti ada Itu bukan Gak bakal Gak bisa Disingkirkan Gak bisa Gak bisa mengindah Ya karena hal manusiawi Ya karena itu manusiawi Ya jadi ya Buat gue ya Kita Kita cobalah Buat melampau Kesepian itu Dengan ya misalnya Berdinamika Juga kayak Mengenal banyak orang Nah itu kan juga bisa menjadi Suatu Kayak Biar lungah kesepian lah Aktivitas dengan umat Iya Iya tuh dia Nah Le Ini mungkin buat Temen-temen yang Mungkin tertarik juga Mau masuk seminar Ceritain dong Cara masuknya gimana Dan apa aja tuh Step-stepnya Untuk masuk ke seminari Terutama Mertoyudan ya Karena kan lu disana Mungkin Setiap seminari beda-beda Tapi Di Mertoyudan sendiri tuh Gimana sih caranya Boleh cerita gak Proses pas seleksinya gitu Ya Cara masuk seminari Buka website Isi pendaftaran Selesai Ya memang Secara itu Itu memang tahap satu Tentu saja Ya kita harus Memunggiasi suatu Pendaftaran Formulir Dan Dalam berkas yang diminta Itu memang Ada beberapa berkas Yang mungkin menonjol Dan juga buat Kita berpikir kayak Kok butuh ini sih Apa aja tuh Bisa dibocolin gak Kira-kira Spil lah dikit-dikit Ahasya negara Spil sedikit saja Spil sedikit-sedikit Ya Yang pasti Ada surat Pengantar Dari paroki Dari sekolah Dan juga Surat pernyataan Dari orang tua Berarti udah dapat Restu dong ya Dari Romo ya Dari orang tua Dari romo Dari sekolah Pendoanya banyak Sekolahnya Banyak pendoa Memang Itu juga Itu salah satu Yang diperlukan nanti Kemudian ketika masuk tes Ya Seperti biasa Masuk seminari Masuk Tesnya apa? Tes pelajaran Ada tes pelajaran Waktu itu Karena gue KPA Jadi tesnya cuma Dua pelajaran Bahasa dan Bahasa Indonesia Dan Inggris Lalu kemudian ada Wawancara Ya mungkin Banyak orang yang berkata Wawancaranya itu berat Wawancaranya itu Kalau gak salah Kemarin itu ada Ya ada beberapa Wawancara Gak bisa dispil Gak bisa dispil Gak bisa dispil Jadi yang penasaran Nanti rusak Nanti rusak Yang penasaran Daftar aja langsung ke Marto Langsung aja Oh iya bentar lagi Gombang 2 Ada Gombang 2 Masuk Ya memang juga anak muda Karena dia juga yang Karena dia yang mencetuskan World Youth Day Betul World Youth Day Dia juga kan menjadi Patron Sampai jumpa